Tema ini adalah gini, mulet. Emang mulet ya? Iya mulet. Jadi kan aku bingung, rambut aku kan tiba-tiba rambutnya keriting kan. Tuh rambutnya keriting, aku gak tau mau ngapain. Terus, daripada dibikin begini mulu. Coba liat deh, perubahan rambut-rambut di zaman dulu sampai sekarang. Dulu kan kayak orang tua eh kan. Kayak konde-konde gitu kan. Kayak pinggir. Iya sebenarnya, kok buka gua kayak tua. Karena rambutnya ikal keriting. Terus sempat juga kayak dijatok ke depan. Terus aku nanya nih, sekarang setiap penyukur tanya. Bang, kira-kira rambutnya diapain ya yang lucu. Kata abangnya, yaudah coba aja kayak itu. Japlene Nicole kata gitu. Hah? Ngomong ah, badannya bagus, mukanya cakep ya kan. Iya. Masa ibu-ibu dikituin aku bilang. Sama dia, coba aja dulu. Dia bilang katanya nih. Waktu tipisnya belum tipis segini. Tipis-tipis sedikit gitu. Nah terus yaudah dipotong begini dan tau gak apa ya. Kemana kira aku dari Bali kan. Aku posting ini rambut begini. Masa itu hampir ada 600 yang komen. Dia bilang katanya bener Japlene Nicole kata aku. Masa iya sih gitu. Gitu. Lebih minder dong. Ya, lebih banyak ngaca. Ini orang-orang yang ledek apa gimana? Gimana jadi orang tinggi ya? Ini orang ledek apa muji? Ya gitu. Lebih laki lah gitu ya. Ya kan lebih laki. Lebih manly. Lebih manly bener. Jadi inspirasi dari Japlene Nicole. Dan itu direkomendasi sama Sini Kuang Cukur. Kalo dulu kan kita kalo di Kuang Cukur udah siap model kan. Aku mau begini bang, mau begini bang. Tapi sekarang gak. Lebih baik kita nanya aja sama Kuang Cukurnya. Karena Kuang Cukur tuh tau bentuk kepala, bentuk wajah. Kira-kira yang cocok gimana. Kalo kita nanya gitu dia tau. Begini aja ya. Begini aja gitu. Jadi oh. Lihat kayak ganteng juga. Komen temen-temennya? Di salon. Apa ya? Di barber apa di askel apa di mana? Biasanya di bawah pohon rindang. Iya kan. Tapi enggak ini agak lumayan di itu. Di tengah-tengah kota. Barber ya. Di barber. Iya kan. Biasanya kan nyukur-nyukur doang nih. Sampai kita ada rambut-rambutin disini sudah suruh pulang. Mandi di rumah. Ini mah gak dimandiin. Dicukurin. Dikasih minum. Ada jamu apa itu namanya. Kunyit asem apa-apa. Air jahe gitu. Oh tuang jamu tuang cukur lu. Ya gitu sih. Jadi lebih apa ya. Walaupun harganya 300.000 ini. 300.000. 300.000. Ini biasanya kalau 300.000 itu. Budget Anwar buat nyukur selama 2 bulan. Biasanya sekalian cukur kan paling 25. 35. Benuh gak harganya. Yang 25 itu di mana dulu? 25 ada dulu dekat rumah. Di apa ruko-ruko. Tapi ruko-nya gak ada gentengnya. Ini agak panas sebenarnya. Jadi 300.000. Barbernya rekomendasiin temen. Atau dari sosmed-sosmed bagaimana? Jadi gini. Aku tuh punya tukang cukur. Tukang cukur satu. Dia orang Bandung. Dia tuh waktu itu ada di Senopati. Tiba-tiba pas Anwar dateng. Lah udah gak ada. Belang wah kayaknya gak biar sewa ruko nih. Gak ada. Tapi aku punya nomernya. Nyari ke Instagram tuh. Dapet namanya Bang. Bang siapa sih? Bang Aep. Bang siapa? Bang Asep. Aku cari. Biasanya kalau kita cukur rambut kan. Udah biasa sama orang kan. Jadi satu orang tuh udah tau. Kepala kita nih. Cakep waktu itu. Bagus sama dia dicatokin di curly segala macem. Balik lagi. Iya orangnya kagak ada. Saya bingung mau nyukur kemane. Gitu. Akhirnya yaudah. Gak asal aja deh. Nyari. Tapi waktu itu sempet. Aku pernah nyukur nih ya. Mohon maaf nih ya. Jadi dateng nih. Ini pulang syuting sebelum ini. Jadi pulang syuting. Keluang saat itu jam 8. Nyukur. Cukuk. Cukuk. Cuk. Bang masih buka gak? Abang itu langsung begini. Abang bilang. Hei Bang. Jangan meleng aja. Dia ngeliatin aja. Udah tuh. Tapi dia gak nanya apa-apa. Udah itu kan cukurannya gak terpakai itu kan. Agak ngeri kan. Sakit banget. Bang kuping saya bang. Dia kayaknya gini. Apa. Mungkin karena dia gak tau. Ini Anwar apa bukan gitu. Kok Anwar nyukur disini. Harganya 18 ribu. Terus dia sampai gini. Nyukur gini. Terus akhirnya aku mau nape. Dari pari-pari-pari saya kenapa. Siapa kurang gini. Aku bilang ke temen aku. Eh lu pulang-pelang lepon gue. Aku bilang itu manajer aku. Iya iya kenapa. Oh iya. Apa. Kok syuting gak bang. Saya kasih duit 50 ribu. Bang saya mau syuting. Lu kan gak enak lo ngomong. Bang udah bang udah gitu kan. Iya. Aku takut terlalu. Kalian mengsor gitu. Akhirnya ketemu sama ini. Dan sekarang udah aku kip nih. Orangnya udah akrab. Jadi bang. Ini gimana ya. Ini bagusnya gini aja Kak Anwar. Ini bagusnya gini gitu. Tapi udah pernah di komenin Jebri Nicole langsung belum? Belom. Belom. Cuma tadi aku mau unjukin sama kalian semuanya ya. Iya. Ini sampe tadi pagi. Orang itu semua ngetaikin ke Jebri Nicole. Aku bilang kayak. Ya Allah. Lu ke Jebri Nicole gimana ya nih. Tapi kenal Jebri Nicole? Kenal. Kenal. Oh. Kita liat ya komen-komennya Noh. Nih nih nih. Mana nih. Semuanya bilang Jebri Nicole. Tak keliatan. Tak keliatan ya. Ini siapa ya? Ini Anwar. Ah serius. Keren bro. Iya tuh kayak Cebadai. Katanya gitu. Kirain Jebri Nicole ditekin dong. Oh iya iya. Kirain Jebri Nicole. Semuanya bilang kayak gitu. Ya kan namanya kita tuh. Oh iya iya iya. Ya gitu lah namanya. Kita hidup ya kan. Kalau ada orang ganteng kan kita. Oh iya iya iya. Ini. Si ini artis. Siapa namanya dia? Siapa ini ya? Boyen. Ya Allah. Boyen dia cuma bisa holiday sama dia. Dia gaya-gaya aja gitu tuh. Itu ya kayak Jebri Nicole. Ya mana yang musik itu? Nah kan. Tuh. Semuanya bilang gitu. Dia mah bukannya Anwar. Kalau Anwar bisa ganteng. Oh kalau ini beda nih. Nah tuh. Oh nge-gym juga sekarang nge-gym. Saya nge-gym juga aku. Biar kayak Jebri Nicole. Engga bukan. Aku nge-gym karena ya tadi biar sehat aja. Karena aku kemarin abis nonton ini. Nonton apa? Met Gala. Mereka tuh kayak ngomong bahasa Inggris. Terus aku ngertiin. Dia ngomongnya pas dia bilang gini. Kita tuh bintang. Jadi kalau bintang itu kan menjadi pusat perhatian. Kita yang punya tubuh kita. Kita yang punya wajah kita. Kita harus memberikan yang terbaik buat tubuh kita. Terus perawatan wajah. Terusnya juga jangan lupa ngisi. Nutrisi otak dengan membaca. Gitu. Jadi aku kepikiran gue. Wah bener juga ya. Kita hidup cuman sekali. Harus memberikan yang terbaik buat tubuh kita. Buat semua anjing kita gitu. Makanya pengen. Depannya kayak. Biar lebih baik lagi deh. Nge-gym dia olahraga gitu. 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 Berapa lama nge-gym? Apa? Nge-gym tuh udah hampir 3 bulanan. Cuman pake Viti. Apa? Viti ya? Yang si. Personal Trainer. Kalau agak aku cuman dateng. Lihatin orang kan malu kan. Akhirnya kita gerak. Walaupun ya lumayan mahal. Gitu kan. Tiap hari kita latihan tuh. Sejam setengah jam. Eh. Satu jam setengah. Dia udah ngasih tau. Anwar latihannya ini. Kayak pacar aja. Jangan lupa nge-gym. Jangan lupa nge-gym. Gitu. Itu bajunya apa? Sium fit. Kalau nge-gym? Pakai baju Jumba. Pakai nanya pakai HP. Pakai baju biasa laki-laki kan. Pakai kaos hitam. Karena pendix. Pakai kites. Kites ya. Kapan lagi nge-gym kak? Nge-gym paling ya minggu depan lah. Ini minggu depan. Ajak ya? Mau ikut? Iya. Boleh gak ke tempat nge-gym ikut? Boleh. Boleh emang? Boleh.